Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Erick Maulana Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu informasi Mengenai fitur terari youtube Yakni fitur memblurkan atau memburamkan Beberapa bagian video seperti muka atau latar-latar belakang video ya Yang kita ingin buramkan Namun kita dapat mengeditnya setelah upload berhasil di youtube ya Bagaimana cara menggunakan fitur memburamkan video pada youtube tersebut Oke langsung saja Terima kasih Setelah kalian masuk di beranda atau halaman utama youtube ya Kalian klik icon channel anda di bagian pojok kanan atas Lalu kalian masuk di youtube studio Oke kita tunggu Oke jadi setelah kalian masuk di youtube studio ya Di dashboard channel anda Kalian Masuk di Menu video ya Masuk di menu video Oke kita tunggu Setelah kalian masuk di menu video Atau video channel anda ya Yang sudah di upload di youtube Kalian tinggal memilih video mana yang ingin kalian Edit Menggunakan fitur buramitan tersebut ya Bagai contoh saya akan menggunakan video ini ya Setelah menemukan video yang kalian ingin edit Kalian klik saja video tersebut ya Tab Klik video tersebut Nah Jadi kalian di arahkan masuk di detail video ya Lalu kalian masuk di editor ya Di sebelah kiri Sebelah kiri Layar monitor Lalu klik editor Nah oke Editor video ya Kalian Di fitur Editor ini Kalian dapat Mengedit Video Yang kalian sudah upload ya Seperti menambahkan musik Atau mengganti musik Dengan yang disediakan oleh Pihak youtube Kemudian Nah Fitur blur Oke Kita coba ya Klik blur bagian di video anda Lalu setelah kalian mengklik Blur bagian di video anda Kalian pilih Ada dua opsi pilihan ya Ini blur wajah atau blur custom Jadi sebagai contoh Saya akan menggunakan blur custom ya Oke Kita klik blur custom Nah Jadi pilihan buram ini Blur custom ini Beberapa pilihan Seperti bentuk blur tersebut Lalu kemudian Prilaku blur ya Kalian dapat Memilih ya Bentuk blur Mau kotak Atau oval ya Lalu Nah jika Kalian memilih bentuk blur kotak Nah seperti yang kalian lihat pada Layar ini ya Bentuk blur nya Berupa kotak ya Berupa kotak ya Oke Jika kalian memilih oval Oke Nah seperti ini Bentuk blur oval ya Nah Oke Lalu kemudian Perilaku blur Bisa melacak objek Atau tetapkan posisi blur Kita coba blur di bagian ini ya Oke Nah Kemudian Saya Menggunakan Bentuk blur kotak Oke Jadi cukup sekian ya Informasi dari saya Mengenai fitur blur Atau buram Semoga bermanfaat Dan membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton